Alhamdulillah, pada pagi hari ini, Bapak-Ibu sekalian, kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, dalam forum yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua pada pagi hari ini. Pentingnya UMKM bersentifikat hal lain. Seminggu kemarin, acara Kada Pengetahuan Cluster Pengolahan itu, banyak yang jabri ke saya terkait kenapa sih saya harus bersentifikat hal lain. Saya ini mikro kecil, mikro kecil itu Pak, kalau yang penting itu bisa menghidupi keluarga, itu sudah lambungilah. Apa enak adik disuruh, berusaha ditentang hal dan sebagainya. Ini membuatkan kami. Ini keluar dari hati yang paling dalam dari para pelaku usaha internasional. Profesor Setia Kunawan terkait prosedur kebijakan kenapa kita perlu untuk mendapatkan sertifikasi halal. Yang mungkin, yang mungkin sejati-hatlah disini semoga rezeki kita jadi barokah ya kalau kita juga menerapkan sistem jaminan halal. Jadi, saya sampaikan dulu ya ke Mas Budi dan Mas Eri. Ini nanti setelah kita lakukan workshop ini, Anda nanti akan diarahkan untuk mengurus ke LPPOM MUI dan BBJH Jawa Tengah. Nah, ini sebelum jelengan semua ke sana, kita kasih pakai semacam bimbingan belajar dulu biar nanti ngeh ya. Nanti kan semua harus diisi biar nanti nggak kaget ngisi PY, SGLP, OPP, dan sebagainya. Dokumen ini, ini makanya hari ini kita berikan cara kilat dulu. Nanti sambil berjalan, kita bantu, kita bimbing, sampai proses berikutnya sampai selesai. Baik, untuk sesi foto kali ini, ini cuma ada satu slat ya. Jadi, saya mulai saja. Sekali lagi, saya bebas nggak apa-apa. Tiga, dua, satu. Sebelah, terima kasih. Sebelah, terima kasih. Sebelah, terima kasih. Sebelah, terima kasih.